Pura merupakan tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Bali sebagai pulau yang masyarakatnya mayoritas Hindu memiliki banyak pura, sehingga dijuluki Pulau Seribu Pura. Dari semua pura yang ada dikenal enam pura utama yang disebut Sat Kahyangan Jagad, yang merupakan sendi-sendi pulau Bali yang menjaga sembilan arah mata angin. Berikut merupakan pura Sat Kahyangan Jagad yang ada di Bali. Yang pertama, Pura Besakih. Pura Besakih merupakan sebuah komplek pura terbesar yang berlokasi di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasan. Pura ini merupakan pusat dari seluruh pura yang ada di Bali. Di antara semua pura yang ada di kompleks pura Besakih, pura Penataran Agung adalah pura yang terbesar. Terbanyak bangunan pelinggihnya, terbanyak jenis upekaranya, dan merupakan pusat semua pura yang ada di kompleks tersebut. Di pura Penataran Agung terdapat tiga pelinggih utama yang disebut Padme Tiga, yang merupakan simbol stana Tri Puruse, yaitu Siwa, Sada Siwa, dan Paramasiwa. Pura yang kedua adalah Pura Lempuyang Luhur. Pura Lempuyang terletak di lereng gunung Lempuyang di Karangasem, Bali. Pura ini merupakan salah satu pura Sat Kahyangan di Bali, tempat memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Iswara. Selain Pura Lempuyang Luhur, terdapat beberapa pura yang ada di kompleks gunung Lempuyang yang masing-masing menandai delapan arah mata angin utama. Pura Lempuyang Luhur mewakili arah timur dan warna putih yang dikaitkan dengan Dewa Iswara. Pura yang ketiga adalah Pura Gua Lawah. Pura Gua Lawah berlokasi di desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung. Seperti namanya, Pura ini dikenal karena adanya sebuah gua pada bagian utama Pura yang didalamnya terdapat sekumpulan kelelawara. Pura ini berdiri di wilayah pertemuan antara pantai dan perbukitan dengan sebuah gua yang dihuni beribu-ribu kelelawara. Dalam lontar Padmabwana disebutkan bahwa Pura ini merupakan tempat perstananya Dewa Maheswara dan Sang Hyang Basukih dengan fungsi sebagai pusat nyegara gunung. Dan yang keempat adalah Pura Uluwatu. Berlokasi di wilayah desa adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Pura ini terletak di ujung barat daya Pulau Bali, di atas anjungan batu karang yang terjal dan tinggi. Pura Uluwatu memiliki beberapa Pura pesanakan yang erat kaitannya dengan Pura Induk, yaitu Pura Bajurit, Pura Pererapan, Pura Kulat, Pura Dalam Selonding, dan Pura Dalam Penglaburan. Manifestasi Tuhan yang dipuja di Pura ini adalah Dewa Rudra. Yang kelima, Pura Batu Karu. Berlokasi di Kabupaten Tabanan, Pura ini merupakan tempat memuja Tuhan sebagai Dewa Mahadewa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan menggunakan air secara benar. Selain terdapat bangunan utama, di sebelah timur Pura ini juga terdapat sumber mata air yang terdiri atas dua bagian, yaitu di jeruan Pura yang digunakan untuk tirte dan bagian lainnya untuk kepentingan mandi dan cuci muka sebelum melakukan persembahyangan. Dan yang keenam, Pura Pusering Jagad. Pura Pusering Jagad yang berarti pusat semesta, berlokasi di desa Pejeng Gianyar yang dulunya merupakan pusat kerajaan Bali kuno. Di Pura ini terdapat peninggalan kuno berbentuk bejana yang disebut Sangku Sudamale yang melambangkan limpahan air suci untuk kehidupan. Pura ini termasuk satu dari pura Sat Kahyangan Jagad yang berlokasi di tengah-tengah, di mana tengah dalam kosmologi Hindu adalah stana Dewa Siwa. Demikian sekilas mengenai Pura Sat Kahyangan Jagad yang merupakan sendi Pulau Bali. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video destinasi lainnya. Matur Suksma Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.